Intro Damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian Kita ada di gerakan membaca Alkitab Jadikanlah membaca Alkitab sebagai kebutuhan kita Firman Tuhan dijadikan sebagai kekuatan Allah yang memberi kemenangan Karena itu kita akan membaca sebelum membaca mari berdoa Bapak engkaulah firman yang menjadi daging Dan karena itu tuntun kami di jalanmu melalui firman yang akan kami baca Supaya kami berjalan di jalan Tuhan Berjalan di terangnya Tuhan Pakai hambamu untuk membacakan firmanmu Dan diberkati semua yang mengikuti bacaan firman Tuhan ini Dalam nama Tuhan Yesus Sumber hikmat dan pengertian Haleluya Amen Kita ada di hari ke 337 Dan di hari ke 337 ini kita akan membaca Dari kitab Efesus pasal 5 dan pasal 6 Juga Filipi pasal 1 Begini dikatakan Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan diantara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus Demikian juga perkataan yang kotor yang kosong atau yang sembrono Karena hal-hal ini tidak pantas tetapi sebaliknya Ucapkanlah syukur Karena ingatlah ini baik-baik Tidak ada orang sundal orang cemar atau orang seraka Artinya penyebab berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka Memang dahulu kamu adalah kegelapan tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak Sebab semua yang nampak adalah terang Itulah sebabnya dikatakan Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Kepada Allah dan Bapak kita Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus Hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jamaat Dialah yang menyelamatkan tubuh Karena itu sebagaimana jamaat tunduk kepada Kristus Demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu Hai suami kasihilah istrimu Sebagaimana Kristus telah mengasihi jamaat dan telah menyerahkan dirinya baginya Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman Supaya dengan demikian ia menempatkan jamaat dihadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut Atau yang serupa itu Tetapi supaya jamaat kudus dan tidak bercelah Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri Tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jamaat Karena kita adalah anggota tubuhnya Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu menjadi satu daging Rasa ini, rahasia ini benak besar Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jamaat Bagaimanapun juga Bagi kamu masing-masing berlaku Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri Dan istri hendaklah menghormati suaminya Hai anak-anak Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan Karena haruslah demikian Hormatilah ayamu dan ibumu Ini adalah suatu perintah yang penting Seperti yang nyata dari janji ini Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi Dan kamu bapak-bapak Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan Hai hamba-hamba Taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar Dan dengan tulus hati Sama seperti kamu taat kepada Kristus Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya Seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia Kamu tahu bahwa setiap orang baik Hamba maupun orang merdeka Kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik Ia akan menerima balasannya dari Tuhan Dan kamu Tuhan-Tuhan Perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga Dan ia tidak memandang muka Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Kenalkanlah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan roh-roh jahat di udara Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu Dan tetap berdiri Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu Jadi berdirilah tegap Berikat pinggangkan kebenaran Dan berbaju sirakan keadilan Kakimu berkasutkan kerelaan Untuk memberitakan injil damai sejahtera Dalam segala keadaan Pergunakanlah perisai iman Sebab dengan perisai itu Kamu akan dapat memadamkan Semua panah api dari si jahat Dan terimalah ketopong keselamatan Dan pedang roh Yaitu firman Allah Dalam segala doa dan permohonan Berdoalah setiap waktu di dalam roh Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu Dengan permohonan yang tak putus-putusnya Untuk segala orang kudus Juga untuk aku Supaya kepada aku Jika aku membuka mulutku Dikarunyakan perkataan yang benar Agar dengan keberanian aku memberitakan rahsia injil Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan Berdoalah supaya dengan keberanian aku Menyatakannya Sebagaimana seharusnya aku berbicara Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ikhwalku Maka tikikus saudara kita yang kekasih Dan pelayan yang setia di dalam Tuhan Akan memberitahukan semuanya kepada kamu Dengan maksud Inilah iaku suruh kepadamu Yakni supaya kamu tahu hal ikhwal kami Dan supaya ia menghibur hatimu Damai, sejahtera, dan kasih Dengan iman dari Allah Bapak dan dari Tuhan Yesus Kristus Menyertai sekalian saudara Kasih karunya menyertai semua orang Yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus Dengan kasih yang tidak binasa Filipi pasal 1 Ayat 1 sampai 30 Dari Paulus dan Timotius Hamba-hamba Kristus Yesus Kepada semua orang kudus Dalam Kristus Yesus di Filipi Dengan para penilik jamaat dan diakin Kasih karunya dan damai sejahtera Dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus Menyertai kamu Aku mengucap syukur kepada Allah ku Setiap kali aku mengingat kamu Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua Aku selalu berdoa dengan sukacita Aku mengucap syukur kepada Allah ku Karena persekutuanmu Dalam berita Injil Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini Akan hal ini aku yakin sepenuhnya Yaitu ia Yang memulai pekerjaan yang baik Di antara kamu Akan meneruskannya sampai pada airnya Pada hari Kristus Yesus Memang sudahlah sepatutnya Aku berpikir demikian Akan kamu semua Sebab kamu ada di dalam hatiku Oleh karena kamu semua Turut mendapat bagian Dalam kasih karunya Yang diberikan kepadaku Baik pada waktu aku dipenjarakan Maupun pada waktu aku membela Dan menegukan berita Injil Sebab Allah adalah saksiku Betapa aku dengan kasihmu serai Kristus Yesus Merindukan kamu sekalian Dan inilah doaku Semoga kasihmu makin melimpa Dalam pengetahuan yang benar Dan dalam segala macam pengertian Sehingga kamu dapat memilih Apa yang baik Supaya kamu suci Dan tak bercacat Menjelang hari Kristus Penuh dengan buah kebenaran Yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Untuk memuliakan Dan memuji Allah Aku menghendaki Sudara-sudara Supaya kamu tahu Bahwa apa yang terjadi Atasku ini justru telah Menyebabkan kemajuan Injil Sehingga telah jelas Bagi seluruh istana Dan semua orang lain Bahwa aku dipenjarakan Karena Kristus Dan kebanyakan sudara Dalam Tuhan Telah beroleh kepercayaan Karena Pemenjaraanku Untuk bertambah Berani Berkata-kata Tentang firman Allah Dengan tidak takut Ada orang yang Memberitakan Kristus Karena dengkih Dan perselisian Tetapi ada pula Yang memberitakannya Dengan maksud baik Mereka ini Memberitakan Kristus Karena kasih Sebab mereka tahu Bahwa aku ada disini Untuk membela Injil Tetapi yang lain Karena kepentingan sendiri Dan dengan maksud Yang tidak ikhlas Sangkanya Dengan demikian Mereka Memperberat Bebanku Dalam penjara Tetapi Tidak mengapa Sebab Bagaimanapun juga Kristus Diberitakan Baik dengan maksud Palsu Maupun dengan jujur Tentang hal itu Aku bersuka cita Dan Aku akan Tetap Bersuka cita Karena aku tahu Bahwa kesudahan Semuanya ini Ialah Keselamatanku Oleh doamu Dan pertolongan Roh Yesus Kristus Sebab yang sangat Ku rindukan Dan ku harapkan Ialah bahwa Aku dalam segala hal Tidak akan Beroleh malu Melainkan Seperti Sedia kalah Demikian pun Sekarang Kristus Dengan nyata Dimuliakan Di dalam tubuhku Baik oleh hidupku Maupun oleh Matiku Karena bagiku Hidup adalah Kristus Dan mati Adalah Keuntungan Tetapi Jika aku harus Hidup Di dunia ini Itu berarti Bagiku Bekerja Memberi buah Jadi Mana yang harus Kupilih Aku tidak tahu Aku Diresak Dari dua pihak Aku ingin Pergi Dan diam Bersama-sama Dengan Kristus Itu memang Jauh lebih baik Tetapi Lebih perlu Untuk tinggal Di dunia ini Karena Kamu Dan Dalam Keyakinan Ini Tahulah Aku Aku akan Tinggal Dan Akan Bersama-sama Lagi Dengan Kamu Sekalian Supaya Kamu Makin Maju Dan Bersuka Cita Dalam Iman Sehingga Kemegahan Kemegahan Dalam Kristus Yesus Makin Bertambah Karena Aku Apabila Aku Kembali Kepada Kamu Hanya Hendaklah Hidupmu Berpadanan Dengan Injil Kristus Supaya Apabila Aku Datang Aku Melihat Dan Apabila Aku Tidak Datang Aku Mendengar Bahwa Kamu Teguh Berdiri Dalam Satu Rauh Dan Sehati Sejiwa Berjuang Untuk Iman Yang Timbul Dari Berita Injil Dengan Tiada Digentarkan Sedikitpun Oleh Lawanmu Bagi Mereka Semuanya Itu Adalah Tanda Kebinasaan Tetapi Bagi Kamu Tanda Keselamatan Dan Itu Datangnya Dari Allah Sebab Kepada Kamu Dikarunyakan Bukan Saja Untuk Percaya Kepada Kristus Melainkan Juga Untuk Menderita Untuk Dia Dalam Pergumulan Yang Sama Seperti Yang Dahulu Kamu Lihat Padaku Dan Yang Sekarang Kamu Dengar Tentang Aku Demikian Bacaan Firman Tuhan Mari Berdoa Bapak Terima Kasih Oleh Pertolonganmu Firmanmu Sudah Dibacakan Biar Firmanmu Tidak Kembali Dengan Sia-sia Tapi Itu Termeterai Terpatri Di Loh Hati Kami Dan Terbuktikan Di Cara Hidup Kami Berkati Semua Yang Dengan Tak Tekun Mengikuti Bacaan Firman Ini Dimanapun Mereka Berada Terpuji Namamu Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Demikian Bacaan Firman Tuhan Dari Al-Qidhab Tuhan Allah Oleh Kasih Karunianya Yang Besar Akan Terus Menjagai Menolong Dan Memberi Kemujuran Kemenangan Dan Menyelamatkan Saudara Kini Dan Selamanya Amin Trims Tuhan Terima kasih telah menonton